Intro Badan Narkotika Nasional BNN melakukan pemusnahan barang bukti narkotika untuk yang ke-9 kalinya pada tahun ini. Barang bukti narkotika tersebut diperoleh dari 2 kasus berbeda, yaitu kasus sabu di wilayah Harjo, Sari, Medan Amplas, Sumatera Utara, dan kasus sabu kiriman dari Medan dengan tujuan wilayah penjaringan, Jakarta Utara. Adapun sitaan awal barang bukti sabu tersebut seberat 20,47 kg, namun telah disisikan sebanyak 46 gram untuk pemeriksaan laboratorium, maka total barang bukti sabu yang dimusnahkan sebanyak 20,42 kg. Badan narkotika nasional melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang ke-9 kalinya, dan narkotika yang kita memusnahkan ini sesuai dengan kepentuan, perang-undang-undang, perkaranya sudah diadukan dan diperima kejaksaan, dan disini kita wajib untuk memusnahkan dan sebagainya yang kita hadirkan di persidangan. dan disini kita sampaikan juga untuk wujud bukti pertanggung jawaban kita terhadap masyarakat, terhadap publik tentang perlaksanaan tugas di BN. Saya sudah disebutkan, setelah barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 20,42 kg berasal dari kasus di Medan, Sumatera Utara, TKP di depan Prime One School, dalam masyarakat nomor 88, Arjo Syari, Ketambatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, setangka, saudara Rijal meninggal dunia karena sakit, wak Omri Henry Mugis masih mendalami perawatan, dan barang bukti, 10,48 kg. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. 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 Terima kasih.